Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita bersyukur Di tengah-tengah kesibukan, pergumulan, perjuangan kita Kita beristirahat sejenak dan berhimpun pada malam hari ini Satu kesempatan yang sulit untuk dicapai Momen yang sangat indah Maka pantaslah dari lubuk hati kita yang terdalam Setelah cukup lama kita tidak berhimpun Seperti perhimpunan malam ini Tuhan begitu indah, Tuhan begitu baik Kasihnya begitu dalam bagi kita Sehingga kita dapat bertemu dengan orang tua sesepu Kita orang teraja di bumi Kalimantan Utara Di masing-masing kabupaten kota Bertemu dengan saudara-saudara dari berbagai kampung, sektor yang ada di Taraka Dengan berbagai kesibukan tugas dan panggilan kita Bahkan membesarkan hati anak-anak kita Apabila mereka melihat kebersamaan yang kita bangun Keindahan yang kita coba rajut Walaupun kadang-kadang kita di uji dengan berbagai pergumulan Di dalam kebersamaan sebagai masyarakat Toraja yang ada di bumi Kalimantan Utara Namun kita percaya kita yang beriman pada Tuhan Beriman pada Yesus Bahwa bersama dengan Yesus selalu ada jalan Yang Tuhan buat bagi kita Untuk terus membangun kebersamaan ini Hari ini kita ada di bawah sorot tema Pulanglah para majus ke negerinya melalui jalan lain Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain Apakah gerangan yang bisa kita ambil Dari tema Yang membutuhkan perenungan yang cukup dalam Waktu seksi acara menghubungi saya Saya berpikir Ini tema nasional PGI dan KWI Berarti sudah sering dikotbakan sepanjang Desember bahkan awal November Dan masuk Januari terus ke Februari ini Jadi kenamorongan la'apok Lama sa'apoman namorai Artinya Pemguda mau dirangi Berita ini bahwa kita ada Di bawah tema Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain Ini adalah akhir dari perikop yang kita baca tadi Perikop ini diawali dengan prolo yang begitu indah Ada pertemuan tiga kekuatan yang begitu hebat Di dalam ayat satu Pertama Allah yang datang menjadi manusia Lalu kehadirannya di dunia Yang lahir di Bethlehem Ternyata yang berkuasa pada waktu itu adalah Seorang Herodes Agung Yang begitu luar biasa mewarnai perjalanan sejarah Israel Atau sejarah bangsa Yahudi Namun yang tidak kalah menarik tokoh-tokoh yang ada Dalam ayat satu itu Juga dituliskan ada orang-orang yang datang dari negeri timur Mereka adalah kaum magus atau kaum magician Mereka bukan orang biasa, mereka adalah orang terpelajar Mereka mungkin saat ini bisa disamakan dengan orang-orang yang mendalami ilmu perbintangan Sehingga mereka datang dengan alasan kami melihat tanda-tanda ajaib di negeri timur Sesungguhnya jika Tuhan mau berkarya Maka langit akan memberitakan kemuliaannya Cakrawala menceritakan perbuatan tangan Tuhan Mengejutkan orang-orang di timur Menuntun mereka untuk mencari sesuatu yang ilahi Sesuatu yang ajaib Namun perjumpaan para majus dengan Herodes Di kota yang begitu agung, di kota yang begitu mulia Menggemparkan Herodes Rombongan ini datang mencari raja orang Yahudi yang baru lahir Lalu yang paling menyesakkan dada Herodes adalah Mereka berkata kami akan menyembahnya Saya ingat cucu Herodes ini Yang ditampar malekat dalam kitab kisah para rasul Cucunya ini bernama Herodes Agripa I Kenapa malekat menghukum Herodes begitu Begitu hebat Karena dia berkata bahwa perkataanku adalah sama dengan perkataan Tuhan Jadi Herodes dan keturunan-keturunannya Merupakan tantangan besar bagi gereja mula-mula Maka ketika mereka Herodes mendengar bahwa Anak yang baru lahir itu raja Kami dituntun oleh tanda-tanda langit Keajaiban, keilahian langit Dan kami datang menyembah Terkejut Tiramban Sengke Apatikin apa-apa Pekinanan ini Kukasengkian Sampai misak datu Nah tambahin itu saya pandita Kami sang indah kami pandita Yaitu ditambahi Imam Imam besar Baik suci di Yerusalem Dan para ahli kitab Yaitu kaum farisi Ahli kitab Herodes bertanya Dimana sebenarnya raja itu akan lahir Para imam ini berkata bahwa Nabi bernubuat di Bethlehem Apa yang kita dapat tangkap dari kisah ini Ternyata Herodes pada waktu itu dalam Kekuasaan pemerintahannya Juga membayang-bayangi pelayanan Begitu mudanya Herodes Memanggil Para rohaniawan Para imam Untuk menjelaskan Berita yang para majus ini bawa Sehubungan dengan tempat Adakah kebanggaan disini Maybe yes Maybe no Saya melihat Bahwa para imam ini Harusnya Menjaga atau tetap Berdiri sebagai imam Tuhan Saya melihat mereka Semacam terlalu dekat dan diperalat Bukankah gereja pernah mengalami kesuraman Ketika politik begitu Mencampuri Mengintervensi Namun itulah yang dilaporkan oleh Alkitab Respon Herodes adalah Memanggil rohaniawan Respon Herodes adalah Diam-diam Memanggil Para majus Kapa-kapa Nah kalau misalnya Ngintang kom ya Mbak itu Ngerasusi Cerita Natu apa itu Totemo Pergilah dengan seksama Selidikilah dengan baik Dimanakah Anak itu akan dilahirkan Lalu ada Satu kalimat yang begitu Membuat kita bertanya-tanya Herodes ini berkata Pergilah kamu menyembah dia Amisulempokadannai Angkurampoduka Umpenombai Mekutan anak silu Tongaraka Tongaraka kumwayate Datu Herodes Laroduka Umpenombai Datu pasali rampak Raja damai Tidak Ini siasat Ini tipu muslihat Ini cara Busuk Maka jelas Kalau kita bertanya-tanya Kenapa para majus Diingatkan Untuk tidak kembali Ke jalan Herodes Karena kelicikan Karena kebusukan Sehingga itu Nampokada Nah sehingga Dukat Lana Penana Jadi yang Asang amot itu Merusak Pertama ini Diam-diam Tidak ada Transparansi Tidak ada Keterbukaan Ya ini kita bisa Terapkan di semua lini Tidak usah jauh-jauh Hubungan kita Sebagai suami istri Di dalam keluarga Kalau minus Komunikasi Kampai 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 Tungguan Tidak mau Tidak bisa Malam Apekan Sebab Disalah artikan Bapak Minus Komunikasi Kapa-kapa Cara-cara Nenasa Ngeherodes Tidak usah jauh-jauh Tidak usah jauh-jauh Tidak usah jauh-jauh Sabak lalan Kamatian Upu'na Yang mengatakan Salomo Pakilah laki Mudah tuh lalan Disangga lalan Ketu'wan Tapi belum tentu Banyak orang Berkata bahwa Ada banyak jalan Tapi tidak Semua jalan Upu'na Ketu'wan Ya matona Yesus memproklamirkan dirinya Aku Mote Tulalan I am The way Mau pak Ki Teka sirampunan Tasilo Sabak laki Misa lalan Vendan Joki lalan Pak Poreyan Napuang Puji Tuhan Karena waktu kita terbatas Jadi kira-kira Apa telah dibahas Sulete Ambe Silu Anak kami telah dilantik Nah kau jelas Ma'am kan nih Kuma Makan pak Kala dilantik Tak Ya te kamu Kipu Nda Kipu Nd Kira-kira Apa telah Sule Dibalah Kuma Note Disyarka Pak Buku Napa Seda Panitia Budah Ah Puji Tuhan Pokoknya Sibak Kara-kara Kan ditesame Kuma Pokoknya Tahun-tahun Ikat Kaltara Lama Natal Dipasi Sondak Tinan Dini Mat Natal Tahun Ditarakan Masya Dung Eh Tahun Depan Bisa Kila Luka Tete Malino Luka Pak Sabindo Amin Taga Langtongan Itu Kebersamaan Tak Tunjukkan Bukan Untuk Kemegahan Nak Kepuang Mat Tama Kada Yatuh Kamu Sugina Dami Pamadopin Amin Yatuh Kamu Manarangana Kamu Yang Bijaksana Jangan Meninggikan Diri Dan Kamu Yang Kuat Jangan Sombong Tapi Bermegalah Perangis Lu Perangis Bisa Komi Bermegalah Tapi Bermegalah Di Bermegalah Karena Kamu Memahami Tuhan Mitandai Tupuang Natandai Komi Puang Susi Pembukaan Adintaina Kamu Mamasena Yesus Liu Kaborok Payang Tamalino Mindara Kisiluk Anta Tiro Tiena Kor Rasul Palu Bihak Kumutau Kadakena Bapak Tien Bita Tabila Lampat Tau Tapi Kadant Tampat Tau Kapa Kip Tau Tau Mereka 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 Kip Tau Marah Kupamanya Kuala Tuh Kukusura Tama Tuh Pak Sabindo Kuk Ya Tau Misa Tuh Hati-hati Kau Mijun Nun Kan Perusaha Perusaha Kupuk Tuh Tengah 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 Mati Pak Sabindo Mati Pak Sabindo Bisa Luming Kasule Tapi Mati Semangat Mati Tuk Manusia Yang Mati Ikat Kaltara Meskiki Memanusiakan Manusia Kupamanya Maka Manusia Kompleks Tuh Tuh Batang Kalina Tuh Tuh Batang Tuh Tuh Teng Teng Manusia Jadi Tengah Masak 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 Aman Tengah Masak Masak Kalian Jemput Rekip Labuan Peri Nami Lambi Ikhlas Siakom Miron Jemput Tis Luka Menunukan Yang Terakhir Duk Siaraka Tua Siaraka Tepena Anta Menomba Susi Paramajus Atau Sekindaka Sengak Ana Puji Tuhan Biarlah Pertemuan Ini Betul Betul Kita dapat Maknai Dalam Kebersamaan Sebagai Orang Toraja Yang ada Di Kalimantan Utara Saya Mencatat Disini Sederhana Saja Jalan Lain Yang Dilalui Para Majus Adalah Jalan Yang Menunjukkan Ketaatan Dan Penundukan Diri Mekutan Anak Silu Mindan Natong Arati Para Majus Tau Manarang Tau Sugi Biasa Lalu Drama Drama Sekolah Minggu Talur Itu Dimunculkan Tapi Tidak Percaya Kuma Yaitu Lama Lingka Dari Media Persial Talur Dirampo Mereka Pasti Dalam Satu Rombongan Besar Kayak Orang Tua Kita Dari Jakarta Ini Bira Komisi Ambe Apa Is Sama Anak Kodiman Itu Situ Tarakan Nami Bambang Birea Tapi Itu Ikat Kalitar Ambe Masal Loh Nasang Tiro Mami Tiro Mami Berseri Seri Nasang Kecuali Para Ketua Ikat Sektor Ikat Kota Kabupaten Sampai Budha Panat Tengah Aku Makan Nak Sama Nira Ketua Buku Elek Silu Ambe Indok Yatelala Sengah Jalan Lain Adalah Jalan Ketaatan Jalan Penundukan Diri Banyak begitu, banyak gampang itu, pokoknya malam aku mendakai amin apai sulek kami, yang muntunarek merampu kalingan tunatandai kumwah dipedayaki patah suuparintakumwah malam aku tondo ke Yerusalem pati nasang itu, pak umuru jadi hati Herodes tetungannya misai datu lem manusia kan manusia unapia boleh omotemi pak biak suci, pak biak kudus dua tahun, hanya karena kasengkian iri dengki hati-hati kisilu, termasuk kita bandita hati-hati kisilu itu bandita biasa contoh aku bandita Pantekosta pak milah bandita gereja itu raja bisa itu ingin karekasih T5 sang ngayoka kita kita sesian domen sesian seluara itu pengalak itu rembon itu dondon itu makale oke aku tiro-tiro sobat dadin dia nak tarakan biasa itu kami langan ke acara darun lapangan juwata laut dia nasang kurang-kurang gitu aku tiro-tiro kaki dundang nak ilako kerukunan keluarga yang di kota aku udah ada tutorial udah turing bisa aduh arlu mendoyang jadi mesti diintrospeksi di ritongan tipe bersamaan sebenarnya ikat kaltara ini apa apa itu lagi punggungan antara dilantik mari marawa marawa terlalu murah yang untuk aku berbicara ikat kaltara aku ada siam ini apa program NASA kan tidak ada program tapi ada kegiatan-kegiatannya program gampang saja tapi membuat kegiatan dari program itu apa yang bisa menyentuh orang di lapangan di Agatis di Respen di Malino Kampung Tator Binusan di Nunukan kan begitu sangat banget kalau dipakai karena sangat puas mungkin tiru di Herodes nah lihat anak Herodes susina sangat lalanna Herodes Agung susina lalanna Herodes antipas nabatei itu pandita di sana Yohanes Benbakti mau ulang tahun merasa mau ulang tahun malango mudah marok tulite kayu niru menitah mengingatkan, menegur kita. Tapi kadang-kadang, ini salah arti. Apalagi di rumah ini. Ini ambil. Cuma jemaat ke rumah ini. Ini nanti pendidik, ini nanti kurna ya? Oh, menarang antipas. Marah sama ulang tahun. Jadi hati-hati kalau kita ambil-ambil, kita bisa rayakan ulang tahun. kami malah ngomong kami tanda kumoh apatis ini apa laku tau semiti anak aporona aku apa perasaan kami ambik apapun itu ngupalaku sang tangan di kadatuan ku bengkoh sulimilakondok natelek salome aku inginkan sang tangan kadatuan lagi bengkia deh apa itu ngupalaku itu ngomong kumpalaku itu luna yohanes mati itu yohanes dalam perayaan ulang tahun na herodes antipas aku biasa rayakan ulang tahun bukan apa apa tapi apa dipake tau ma ulang tahun tau ma ulang tahun tau ma ulang tahun tau ma ulang tahun jolu B21 B31 satu ampet satu tadi kak ku bila rayakan ulang tahun lalan nanasang herodes teh lalan kakadakian lalan perlawanan kepada Tuhan pemilih hidup jadi yaitu kitalah dilantik tak miku tanah tongan bisa siakiraka memanusiakan manusia kemangkaki dilantik melalui program dan kegiatan tiama anak-anak tak putus sekolah bisa siakiraka nabisa lanjut laku ulmu lalu lalu borneo kurangila denomu fakultas ke dokter lalu borneo bisa siakiraka aku tidak dindih nak tarakan tahun 75 pindah ke lapangan tahun 75 duka kurang melo tu padang lo kampung baru di Pakalak jadi saya tumbuh dan besar di lapangan saya anak lapangan pernah bapak kami tersinggung di lapangan dan itu sektor saya anak-anak aparat itu lapangan satu-satu ternyata 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 memang lapangan kami besar dan tumbuh disana melihat ya bagaimana orang tua bergumul dan berjuang sampai hari ini dan sampai hari ini Tuhan menuntun sehingga saya bisa berdiri di depan orangtuaku sekalian saudara-saudara sebagai pewarta injilnya Tuhan sehingga tidak akan memiliki tidak akan transparan sehingga dia tidak akan kematian waktu itu kematian mana kenapa ibu itu? aku sang apa bahan kot baku tena waktu habis moya boleh maka mau 6 jam sampai Pak Winar tambolong sampai Pak Susiwamu itu sama Nekintoy mau mikir biasa nak lupa waktu kalau ya mau tak tuku, tamen nolol aku puang kita minta ampun jika ada cara-cara muslihat cara-cara yang melawan dan menentang Tuhan kita lakukan dalam hidup Tuhan begitu baik Tuhan mengasihi kita Tuhan memakai setiap kita dalam bagian dalam masing-masing tugas dan panggilan kita terpujilah Tuhan Allah kami yang menyertai kami dan memperdengarkan sabda yang begitu agung begitu mulia kami dapat baca bersama-sama dan renungkan ampunilah keterbatasan kami kami percaya roh Allah yang hidup penuntun yang setia ajaib dan berkuasa dalam hidup kami dalam nama Yesus kami bersyukur Haleluya Amin selamat menikmati selamat menikmati